Intro Dan tadi berbincang banyak dengan Pak Prabowo Saya senang menemukan bahwa ternyata kita memiliki kesama fisik Akan Indonesia yang maju, Indonesia yang satu, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mebas dari korupsi dan juga sinetal Harapan kami ke depan kita bisa terus bekerja sama-sama, membangun Indonesia Semoga di pemilu yang mendatang juga PSI bisa menjadi rekan kerja dari kakak-kakak seni orang Indonesia di DPR nanti Memperjuruhkan Indonesia yang krusif, yang lain-lain Sukses untuk Pak Prabowo dalam perjalanan ke depannya Kami percaya bahwa pertemuan hari ini hanya yang awal dari kerja sama-sama kita Pak Sehat selalu Dan sampai berjumpa lagi Lagi Bapak bilang mau mengundang kami datang kembang Jadi kami nanti kan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu hadirin pemuda-pemuda sebangsa setarah air PSI Partai Solidaritas Indonesia Sudah berubah menjadi Partai Sontoloyo Indonesia Sudah berubah menjadi Partai Subianto Indonesia Sudah berubah menjadi Partai Sontoloyo Indonesia Sudah berubah menjadi Partai Sia-Sia Indonesia Sudah berubah menjadi Partai Sontoloyo Indonesia Jadi PSI ini partainya anak muda Anak muda harapan bangsa Dulu PSI merasa paling Pancasilais Dulu PSI merasa paling demokratis Dulu PSI merasa paling nasionalis Dulu PSI merasa Paling Bhinneka Tunggal Ika Jadi Solidaritas ini Bhinneka Tunggal Ika Partai paling Bhinneka Tunggal Ika Yang PSI Tapi itu dulu Bukan sekarang Kalau sekarang PSI bergabung dengan Capres yang notabene Anti-toleransi Bergabung dengan Capres yang notabene Menjadi Bapak Politik Identitas Bergabung dengan Capres Yang strategi politiknya bikin keributan Bikin kerusakan Bergabung dengan Capres Yang punya rekam jejak hitam kelam di masa lalu Yaitu Penculikan para aktivis dan mahasiswa Tahun 1998 Bergabung dengan Capres PSI ini PSI ini bergabung dengan Capres Yang Belum pernah Memimpin sebuah wilayah Jadi wari kota belum pernah Jadi gubernur belum pernah Jadi bupati belum pernah Ya dia Sekarang menyabat sebagai Menteri Pertahanan Tetapi kalau kita amati Prabowo Subianto Enggak bercusa di Menhan Apa yang membuat PSI Banting setir Apa yang membuat PSI Mulai menjauh dari PDI Dari Jokowi dan Pak Ganyar Ya seperti orang tua bilang Biasanya UUD Ujung-ujungnya duit Kalau enggak UUD UUJ Ujung-ujungnya Jepatan Kalau kita berbicara Masalah politik Yang akan jauh dari itu Kira-kira PSI Pantas disebut Pengkhianat Pantas Kira-kira PSI Pantas sebut Bicundang Jelas Pantas Partai yang dulunya Solidaritas Indonesia Sekarang menjadi Partai Anti Solidaritas Indonesia Mendukung Capres Yang selama ini Bikin ribet Bikin ribet di negara ini Itu berarti PSI ini Sudah tidak solidaritas Merupakan rekam jejak Seorang Prabowo Hanya demi Kekuasaan Dan duit Kalau baru Jadi anak muda Sudah jadi Pengkhianat Maka akan terlahir Kedepannya Para pengkhianat-pengkhianat Yang mengahalkan segala acara Untuk mendapatkan uang Dan jabatan Namun subillah Semba Namun subillah Oleh karena itu Ayo cerdas bu Cerdas pak Cerdas Gak ada Efeknya PSI gabung Dengan Prabowo Karena PSI Gak punya suara Di nasional Gak akan ngaruh 2024 Jelas Ganja dengan PDP Ini akan menang total Karena rakyat sudah Tidak bodoh lagi Bisa Memilah Mana Tay ayam Mana Ubur ayam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!